Hai apa sih yang dibutuhkan dari kompresi ini sendiri nah Oke selamat malam kita ketemu lagi di channel lepmono kelek kali ini berhubung lepmono lagi santai ya bukannya lagi santai tapi memang sengaja membuat video buat temen-temen oke lep disini ya lepmono akan bercerita sedikit ya gini lep kompresi Nah apa sih itu kompresi dan apa sih itu rasio kompresi itu bisa cek di Google kelek nah yang lepmono ingin jelaskan apa lep yang lepmono ingin jelaskan adalah apa sih yang dibutuhkan dari kompresi ini sendiri nah bingungkan karena ini mungkin belum ada yang membahas Oke karena lepmono kenapa membuat video ini karena banyak sekali pertanyaan kenapa lepmono saya itu setelah ganti piston dengan diameter lebih besar justru motor saya itu tidak mau nyala dan lepmono tanyain bagaimana mas dengan kompresinya kompresinya padat dan ada Oke nah sekarang lepmono saya akan menjelaskan sedikit bahwa pada umumnya untuk pengukuran kompresi itu pada umumnya dia itu menggunakan sejenis tekanan lah intinya untuk mematenkan dari kompresi oke dan sekarang lepmono lanjutkan memang lep untuk tekanan ini ya tekanan ini misalkan di lubang busi ini sendiri ya di lubang businya itu kita colokan dia itu akan menunjukkan tekanannya berapa sembilan sepuluh sebelah seperti itu yoleh Oke tetapi yang jarang kita perhatikan apa leh yang jarang kita perhatikan adalah apa sih yang dibutuhkan kompresi yang dibutuhkan kompresi adalah hasil panas Oke hasil panas nah kenapa di video lepmono itu ada oversize itu yang 200 justru lepmono kecilkan karena motor itu membutuhkannya membutuhkannya itu dia itu cukup dengan diameter piston kecil lah kenapa leh kalau besar kalau besar ya karena motor yang dibutuhkan adalah kompresi kecil dan dia itu dibesarkan pistonnya maka saat panas motor itu justru ada masalah bisa mempost kemudian pokoknya ada aja suara kemelitik dan sebagainya karena dia itu rata-rata akan bermasalah saat panas itu yang terjadi di di bagian kompresi sini Oke apabila biarpun diameter piston ini besar tetapi hasil panasnya tidak bisa maksimal Oke lepmono ulangi biarpun hasil kompresinya ini bagus tetapi hasil tekanan panas dari kompresi tidak maksimal maka akan sama saja kenapa lepmono bisa begitu karena yang dibutuhkan dari kompresi ini sendiri adalah hasil panasnya oke kenapa di video lepmono itu kalau diperhatikan ada piston yang dumb banget ya kenapa beberapa video lepmono piston itu cukup dengan oversize standar pabrikan Oke kemudian ada juga piston yang datar ada bis ada juga piston yang agak mendem Oke itu dari kompresi gitu kita melihat dari kompresi ya motor itu itu bermasalah dikompresi ataupun yang dibutuhkan itu kompresi seperti apa pada motor itu sendiri Oke nah disini kan beda ya ini sama plek motornya ya ini blok tiker ini juga menggunakan tinggi blok tiker ya loh pakai plendes ya dan ini menggunakan blok tiker Oke nah dan ini sama-sama menggunakan askruk standar ya ya kita lihat loh askruk standar kalau kelihatan nampang gede nah askruk standar dan disini dan disini juga askruk standar Oke kita lihat sebentar disini juga askruk standar CC nah disini juga menggunakan askruk standar sama-sama standar lo sama toh standar enggak ada bekas lasane kelek dan sekarang sekarang berhubung lepmono sudah membahas di bagian kompresi ini sendiri ya di bagian kompresi ini sendiri lepmono pasang kembali ya karena berhubung lepmono itu membahas di kompresi ini maka lepmono akan sekalian membahas tentang pengapian nih kelek nah di video lepmono beberapa tahun yang lalu itu sudah banyak ya sudah banyak memvideokan tentang pengapian Oke tentang pengapian bahkan CD racing bisa digeser lepisa tetapi kenapa lepmono tidak menjawab hal itu lep dikarenakan gini pada umumnya dan pada semuanya ukuran motor untuk pengapian itu kan dipatenkan oleh derajat Oke oleh derajat derajatnya berapa ya derajatnya berapa derajat berapa derajat itu untuk penggeserannya pada umumnya pengukurannya seperti itu kelek nah tetapi di ukuran-ukuran lepmono itu berbeda-beda dan sangat banyak macam itu kalau pernah lihat ya kalian di kolom komentar itu jawaban GLnya semuanya itu sendiri-sendiri kenapa tergantung dari motor ini sendiri biarpun askruk standar Oke kenapa bisa seperti itu lepmono jelaskan kembali bahwa balanser ini biarpun standar hasil putarannya belum tentu sama hasil putaran dari askruk ini sendiri belum tentu sama Hai Nah kenapa ada yang piston diameternya itu besar baru enak ada yang diameter diameternya piston kecil ini sudah enak nah dikarenakan dari putaran askruk ini sudah maksimal dan ketemu dari hasil panas kompresi jadi ceritanya seperti itu leh nah limono memang tidak pernah menjawab dari segi pengapiannya leh kenapa dikarenakan semua semua orang ya semua mekanik itu mengukur ini dengan ukuran derajat dan itu memang betul ya dan itu memang betul tetapi lehmono ulangi sekali lagi bahwa ukuran paten derajat di pengapian di mahanit ini memang betul ukuran mati tetapi ini akan berhubungan hubungan dengan askruk Oke dan di video lehmono sudah mengulas bahwa balanser balanser itu bergeser satu gigi saja ibaratnya satu gigi saja itu motor sudah beda rasa sudah bisa geternya sudah beda banyak macam Oke itu hanya pergeseran di bagian balan bukan di pengapian Nah kenapa lehmono memberi ukuran ini beda-beda jaraknya derajatnya itu beda-beda tidak bisa menentukan paten karena lehmono nyoba dari motornya itu yang dibutuhkan apa yang perlu dirombak bisa dari noken as bisa dari piston bisa dari askruk bisa dari pengapian juga bisa dari rasio Nah kenapa lehmono mengoplos rasio itu tidak pernah sama sekali kalau mau mengganti ya sepaket jadi seperti itu ceritanya lehmono sudah bilang ya lehmono sudah bilang bahwa kita merombak apinya saja tidak akan cukup karena belum tentu si motor ini membutuhkan pengrombakan pengapian Oke kita main balance saja itu belum tentu cukup karena yang dibutuhkan motor ini belum tentu balansernya yang dibutuhkan kemudian kita memperbesar piston dengan tujuan untuk mempercepat lari motor dan sebagainya lah intinya yang menambah tenaga dan sebagainya justru motormu saat panas ngempos kenapa yang dibutuhkan si piston itu karena belum tentu itu membutuhkan piston diameter besar Oke dan lehmono akan mengulas juga tentang noken askkem ya lehmono tidak anti noken askkem Oke tetapi kalau saran lehmono pribadi lehmono tidak pernah menyarankan itu kenapa karena kebanyakan ya yang dibawa ke tempat lehmono ya itu noken ask ya noken ask di langsung diganti dengan tujuan motor itu larinya tambah dan sebagainya justru motor itu malah rasanya kacau balu nggak karu-karuan itu nggak 12 oke nah setelah lehmono ganti dengan noken ask standar dan kemudian lehmono coba dan itu ternyata yang dibutuhkan perrombakan bukan di noken AC nah itu adalah salah satu gambaran leh salah satu gambaran bahwa motor ya motor ini ngempos motor ini merebet motor ini tarikannya jandu-jandu tarikannya berat kemudian ada juga motor yang atasannya itu berat atasannya ada yang merebet dan sebagainya itu belum tentu semua dari mengapian belum tentu semua semua dari kompresi belum tentu semua dari noken ask belum tentu semua dari topnya yang enggak sama oke yang perlu kita ulas adalah motor ini kenapa sih dan habis ganti apa Oke karena itu bisa jadi disitu letak permasalahan motor kalian oke kalau CDI CDI kebanyakan dari panjang ini banyak yang sama tetapi ada yang beda tetapi untuk jarak lehmono kasih tahu lagi jarak ini akan berbeda-beda tergantung dari rasa motor ini ke motor tidak semata-mata bahwa pengapiannya tidak pas nah banyak yang berharap saat menggeser pengapian motornya larinya tambah nah sedangkan motor yang ditanyakan itu motor yang ditanyakan itu tidak membutuhkan pengapian yang digeser Nah itu banyak juga yang dibawa ke tempat lehmono setelah lehmono kalkulasi dan lehmono acak-acak dari motornya itu ternyata dia itu simpel ada yang CDI nya kurang masa ada yang pulsernya itu kurang deket ada yang kemudian dari aki untuk CDI DC itu ada aki nya yang kurang full dan masih banyak lagi jadi seperti itu ya leh apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komen lehmono akan mengulas semua ini oke nah oke ya sekitar celah leh terima kasih salam gubratoli dari lehmono Terima kasih.